Halo, kami dari kompok 1, nama saya Madi Waiperawijaya, saya Teddy Andrea, saya Enno Arifatanisa, saya Wenceslas Biori Andino. Di sini kami akan melakukan pembuatan sediaan sabun padat dari ekstrak kunyit. Yuk ikuti kami! Pertama, dilakukan pengayakan menggunakan mesh 40 tujuannya agar ukuran seragam. Kemudian dilakukan penimbangan serpuk sebanyak 500 gram. Setelah itu dilakukan penginceran etanol 70%. Maserasi dilakukan dengan cara mencampurkan simplicia dengan etanol 70%, diaduk sampai merata dan terendam sempurna 2 cm di atas sampel. Ditutup dan perendaman dilakukan selama 3 hari, kemudian dilakukan remaserasi selama 2 hari. Setiap beberapa jam sesekali dilakukan pengadukan. Larutan disaring untuk dipisahkan antara filtrat dan ampasnya. Setelah itu dilakukan penguapan menggunakan alat evaporator suhu 60 derajat celcius sampai dihasilkan ekstra pekat. Dilanjutkan pemanasan menggunakan waterbed hingga mendapatkan ekstra kental. Didapatkan ekstra kental 32,33 gram. Uji saponin dihasilkan reaksi positif karena terbentuknya busa kurang lebih 1 cm. Uji tani didapatkan hasil positif karena perubahan warna menjadi hitam. Uji alkaloid, reaksi mayar, dan reaksi drag-in-talk menghasilkan negatif karena tidak menunjukkan adanya endapan. Uji flavonoid menunjukkan hasil positif karena terbentuknya lapisan warna cingga atau kuning. Pertama, penimbangan ekstra kunyir sebanyak 3,6 gram. Minyak kelapa sebanyak 45 gram. Minyak zaitun sebanyak 9 gram. NALH sebanyak 8,01 gram. Dipagin sebanyak 0,045 gram. Oleum rosai sebanyak 0,9 gram. Aquadis sebanyak 33,445 gram. Pertama, dilakukan pencampuran aquadis dan NALH sampai umutin. Campurkan minyak FCO dan zaitun dalam beker gelas. Panaskan campuran minyak hingga mencapai suhu 70 derajat. Kemudian, tambahkan ipagin ke dalam cairan minyak. Secara perlahan, larutan NALH dituangkan ke dalam campuran minyak sambil diaduk terus menerus sampai terbentuk gelas. Tambahkan ekstrak kunyir. Dan oleum rosai secara berbahar sambil diaduk. Dituangkan ke dalam cetakan sabun dan didiamkan selama 24 jam sampai sabun mengeras. Uji organoleptis dihasilkan bauka sabun, warna jingga, bentuk padat, tekstur halus. Uji BH dihasilkan 9 sesuai kriteria pH sabun yang aman, yaitu 9-11. Uji kadar air dihasilkan replikasi 1, 2, dan 3 sesuai kriteria, yaitu 10-20%. Uji tinggi busa dihasilkan 80 mm. Uji homogenitas dihasilkan tidak homogen karena terdapat partikel di permukaan kaca. Terima kasih telah menonton!